Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama aku Teten Rijuan Di channel Ngopi Ngobrol perkawis ilmu Oke teman-teman semua di video kali ini Aku akan memberikan tutorial Ataupun pengalamanku Jadi bagaimana cara untuk mengembalikan Uang yang udah kalian transfer Tetapi transfernya itu gagal Tetapi uangnya itu udah keluar gitu teman-teman Nah ini cashnya aku tuh Jadi aku tuh beli tiket di KAI Akses Nah tetapi ketika proses pembayaran Ini tuh kan sedang diproses Nah pas itu tuh Aku tuh malah kekeluarin Lalu mungkin gara-gara gak tau kenapa Sinyalnya itu kurang stabil juga Dan tiba-tiba itu gagal gitu teman-teman Sedang diproses gagal Tetapi uangnya itu keluar 200 ribu Dan pas aku cek juga Uangnya udah keluar Di bagian aktivitas gitu Ataupun pengeluaran juga ada Transaksinya itu udah keluar Tetapi pas dilihat juga di Historinya itu Pas pengirimannya itu gagal teman-teman Gak berhasil Dan itu tuh bingung gitu Wah bagaimana gitu caranya Agar uang ini tuh bisa kembali lagi ke kita Soalnya sayangkan 200 ribu tuh Ya bisa buat makan Ataupun beli apa gitu kan Sayang juga Nah disini di video kali ini Aku akan memberikan tutorial Ataupun cara agar Kita dapat mengklaim kembali uang kita Dan uang kita dapat kembali lagi Ke rekening kita Khususnya itu di e-banking Yaitu ke BRIMO itu sendiri Nah bagaimana caranya Dan bagaimana sih step-step Yang harus teman-teman lakukan Dalam mengatasi hal seperti ini Oke langsung saja Kita ke tutorialnya Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Nah disini pertama-tama Kita masuk dulu ke akun BRIMO kita Dan tampilannya akan seperti ini Terus kita tinggal pilih login Dan kita masukin username sama passwordnya Kalau misalkan udah bener Kita tinggal klik yang login Nah disini maka akan muncul tampilan Kurang lebih seperti ini Dan ini tuh ada Uang yang keluar teman-teman Tapi ini tuh gagal Kita juga bisa lihat disini Dimutasi bahwa Disini tuh dari KAI tuh Aku tuh udah keluar uang Tapi kalau misalkan kita lihat di aktivitas Nah pembayaran kereta apinya itu gagal Gak tau kenapa Pokoknya itu gagal Dan bagaimana gitu Cara untuk mengembalikan uang kita Nah maka disini kalian masuk dulu ke akun Nah disini udah ada akun disini Kalian pilih yang pusat bantuan Disini di bagian menu bantuan Lalu submenunya itu adalah pusat bantuan Kalian tinggal pilih disini Dan disini ada beberapa fitur-fitur Ada pengaduan saya Jadi pengaduan saya itu adalah Ketika kalian melakukan pengaduan Karena kita belum melakukan pengaduan Maka disini kita lakukan dulu yang namanya ajukan pengaduan Kita pilih yang ajukan pengaduan Dan disini kita lihat Terdapat beberapa pilihan-pilihan untuk Permasalahan yang kita alami Bisa saja untuk gagal tarik tunai Gagal store tunai melalui ATM Atau CRM Terus gagal transfer Gagal bayar tagihan Gagal juga beli pulsa Ataupun gagal kita top up Gagal untuk top up Dompet digital Gagal juga untuk misalkan bayar listrik Dan gagal untuk gagal bayar QR risk Dan lain-lain Pokoknya misalkan teman-teman itu tuh Udah ngirim Ataupun udah bayar Tapi pas itu tuh gagal Dan uangnya itu gak kembali lagi Nah disini kita dapat mengajukan Nah untuk cash saya sendiri Dimana saya itu Pas kemarin tuh udah beli Ataupun saya pesen tiket KAI Dan ketika saya melakukan pembayaran Awalnya itu sedang diproses Tetapi lama-kelamaan ternyata Gagal melakukan pembayaran Dan cashnya ini Ketika saya mau mengulanginya lagi Ini tuh gak bisa Dan ketika saya cek juga Malah jadi nol gitu Untuk proses pembayarannya Berarti kan bingung gitu Antara udah masuk atau enggak Tetapi ternyata gagal Dan uangnya udah keluar Dan gak kembali lagi Ke rekening kita Nah disini untuk Pengajuan Pengembalian uangnya itu Disini teman-teman Tinggal masuk aja Kalau misalkan KAI ini Saya masuknya itu Ke gagal bayar tagihan Nah disini karena Udah ada gagal bayar tagihan Disini tuh langsung diproses Nah kalau misalkan Teman-teman baru saja Gagal itu Kalian tunggu dulu Aku juga pas malam tuh Jam 1 malam Itu tuh gak muncul Muncul juga Dan pas yang ini Pas pagi jam tujuan ini Ini udah muncul Apa ya Transfer kita yang gagal gitu Jadi Memerlukan waktu yang Lumayan cukup lama juga Untuk prosesnya itu Karena mungkin Enggak langsung Muncul juga gitu Jadi Harap ditunggu dulu Beberapa saat Nah disini itu Tinggal teman-teman Klik yang Ajukan pengaduan Nah disini Ketika kalian Mengklik ajukan pengaduan Maka disini Tinggal kalian masukin Detail pemasaran kalian Kenapa gagal Dan hal-hal lainnya Tinggal kalian ketik saja Nah disini Saya melakukan Pengajuannya itu adalah Saya melakukan Pembayaran tiket kereta api Di KAI akses Tapi ketika Proses pembayaran Mengalami kegagalan Akan tetapi Uangnya itu Tidak kembali Ke rekening saya Sampai sekarang Nah mungkin Teman-teman juga dapat Membuat kata-kata Sesuai dengan Permasalahan teman-teman Dan disini Tinggal kalian pilih Yang syarat dan ketentuan Kalian baca dulu Data yang Data dan dokumen Yang diberikan itu Adalah benar Dan juga hal-hal lainnya Itu dapat kalian baca dulu Untuk masalah ini Kalau misalkan Kalian udah membacanya Kalian tinggal klik Yang setuju Nah disini Kalau misalkan Kalian udah klik Yang setuju Maka tinggal Kalian pilih Yang kirim Oke tinggal Kita tunggu Dan disini Untuk laporan Udah terkirim Dan kita Untuk mengetahuinya Tinggal kita Cek statusnya Teman-teman Dan disini Lagi sudah Diterima Dan untuk Mengetahui Di proses atau selesai Kita tinggal tunggu saja Oke disini Setelah kita Melakukan pengajuan Maka disini Kurang lebih Tidak akan lama juga Maka akan langsung Diproses untuk Ditinjau juga Permasalahan yang Sedang kita alami Dan disini itu Pada tanggal 20 Januari Teman-teman Dan disini Pada tanggal 21 Januari Aku tuh Cek lagi Dan masih dalam Tahapan proses Maka Aku tunggu gitu Teman-teman Dan kurang lebih tuh Ini Biasanya itu Kurang lebih Hampir sampai 7 hari Gitu maksimalnya Dan disini Aku berhasil Untuk kembali lagi Uangnya itu Dan berhasil Di prosesnya itu Ataupun prosesnya itu Udah beres Dan kita itu Menerima Ataupun uang kita Kembali lagi itu Pada tanggal 25 Dan disini dapat kalian Lihat di Kortik KAI Uangku tuh Masuk lagi 200 ribu Yang waktu itu Gagal transfer Gitu teman-teman Nah jadi Kesimpulannya itu Kurang lebih dalam Kita pengajuan Maka disini Akan langsung diproses Akan langsung ditinjau Oleh pihak BRI Tersendiri Dan nantinya itu Akan diprosesnya itu Kurang lebih Maksimal Kayaknya itu Sampai 1 mingguan Teman-teman Dan disini Aku cuma Sampai 5 hari Berarti ya Iya sih 1 minggu Jam kerja kan Misalkan dari Senin sampai Hari Jumat gitu Nah jadi Intinya itu Kalau misalkan Masih dalam proses Kalian tunggu aja dulu Karena memerlukan Peninjauan yang Cukup teliti juga Mungkin Kalau misalkan 1 minggu Masih belum Kalian dapat Coba lagi Cari video yang lain Bagaimana cara Mengatasinya Dan ini pun Aku sampai 5 harian gitu Untuk Uang ini dapat Kembali lagi Oke mungkin Sekian yang dapat Aku sampaikan Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman Bagi kalian yang Mendapatkan masalah Seperti aku Seperti aku Semoga uang kalian Dapat kembali lagi Dan Tentunya Semoga video ini Bermanfaat juga Jika bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman Yang lain Agar mereka yang Mengalami hal yang sama Dapat mendapatkan solusi Dan uangnya Dapat kembali lagi Dan dapat digunakan Dengan baik Oke terima kasih See you next video Sampai jumpa di video